Intro Jadi kita membuat suatu senter disebut Surabaya Arketratif Medicine and Environmental Center itu merupakan kolaborasi antara FKUNER, Latusutomo dan kemudian lembaga penyakit tropik jadi kalau tidak ada saintis kita para klinisi tidak bisa bergerak maju jadi itu harus kuat kolaborasinya antara saintis dengan para dokter kemudian kita lihat di sini, di Surabaya kita sebenarnya bergerak di dua senter pertama di Sutomo, yang kedua di UNER kita step up di Surabaya melalui bondbank pertama sekali oleh guru saya Dr. Abdul Rahman Almarhum kemudian menjadi biomaterial center kemudian 2006 menjadi instalasi kenapa instalasi? mungkin Pak Direktur tahu bahwa dengan instalasi itu anggaran menjadi lebih rutin, lebih gampang daripada pusat saja jadi 2006 instalasi kemudian 2007 kita memperkenalkan ke Direktur dan Kedekan untuk tentang potensi stem cell pada terapi saat itu dan kemudian tahun 2008 kita kondisi stem cell pertama di lembaga penyakit terapi UNER kemudian Rekmed ini untuk para spesialis yang berminat dalam terapi stem cell 2011 terus kita mulai trial dan stem tissue bank di Sutomo berubah menjadi sel anti-tissue bank jadi instalasi sel anti-sue bank berikutnya lagi nah ini struktur organisasinya jadi kita punya dua lab yaitu sel anti-sue bank di Sutomo sel anti-tissue bank di Sutomo sel anti-tissue bank di UNER kemudian ada Rekmed ini ini Rekmed ini bertindak seolah-olah sebagai seperti SMF jadi sekumpulan para ahli spesialis yang berminat dalam terapi stem cell berkumpul di situ kemudian disupport oleh dua lab ini yaitu sel anti-sue bank dan stem cell research di lembaga penyakit terapi UNER jadi ini struktur yang telah kita buat dan kemudian saya mengepalai Rekmednya Dr. Heris Roto ini juga ortoped untuk di Sutomo dan Dr. Purwati hadir hari ini yang di UNER berikutnya lagi saya serupa nanti bahwa Surabaya Relative Medicine and Sustainable Center ini adalah sekelompok grup jadi terdiri dari kelompok ortopedik grup ortopedik bedah sarap neurologi dan semua grup itu bersatu di situ teman-teman jadi multidisiplin dan aktivisnya adalah scientific and case discussions kemudian research development dan clinical application jadi memang kita mendiskusi hampir semua case yang akan kita terapi dan ini adalah tenaganya jadi ada kita punya professor pedik dan dokter di bidang stem cell di Sutomo sekarang di FKUNER itu ada 22 orang dokter di bidang stem cell dengan berbagai macam backgroundnya kemudian 10 orang lagi progress kemudian untuk tenaga laboratoris yang tadi saya katakan ini memang ada pendidikannya untuk tissue bank kita sekolahnya di Singapura jadi saya dulu generasi awal-awal sekali yang pertama dari Surabaya sekolah ke Singapura tapi sekarang kita sudah bisa kita men-train sendiri untuk para tissue bank operators kemudian untuk stem cell teknisian ini juga di-train sendiri oleh profedik dan sekarang workshopnya sudah batch ke-8 jadi sudah hampir 150 orang yang kita train di sana ada juga yang kita kirim ke Singapura untuk belajar pada fase-fase awal jadi memang antara tadi saya katakan sekumpulan dokter sama ini harus bersatu padu tanpa ini kita tidak bisa bergerak sama sekali dokter tidak mungkin disuruh masuk lab untuk membuat stem cell macam-macam seperti saya saya dulu bisa mengerjakan tapi akhirnya tidak mungkin karena saya sarjan ahli siapanya spesialisasinya lebih senang saya operasi daripada processing stem cell jadi sekali lagi bahwa sekelompok saintis itu sangat dibutuhkan untuk men-support apa yang kita inginkan tanpa itu kita tidak akan bisa maju berikutnya lagi jadi kita lihat disini bahwa bagaimana kita membagi tugas antara yang di UNER sama di Setomo jadi basic research kita kerjakan di UNER jadi di UNER kita punya lab disana lebih berfokus kepada apa kepada basic research terus kemudian animal model untuk research kemudian stem cell training center jadi saya katakan bahwa kita kalau ada stem cell training workshop stem cell itu di UNER ini sekarang sudah batch ke delapan kemudian ada stem cell bank dan produknya adalah cell for research kemudian metabolit dari stem cell produk dari stem cell berapa metabolit yang digunakan untuk terapi juga kemudian di Setomo itu memproduksi scaffold dan biomaterial ini dan kultur stem cell tapi yang human kemudian tissue and stem cell banking tissue bank training center dan produknya berupa human stem cell dan biomaterial ini adalah cell end tissue bank kita jadi kita punya ruangan 700 meter persegi dengan 7 processing room untuk biomaterial dan stem cell dan Alhamdulillah tahun ini kita mungkin dapat setikat CGMP untuk labnya dan ini layoutnya kita punya 2 ruangan kelas B 5 ruangan kelas C dan yang warna pink ini untuk yang kelas D jadi ya ini sudah perjuangan selama sekali untuk mendapatkan ruangan ini ya dengan biaya yang sangat mahal nah ini saya mau sampaikan ini adalah produk dari cell and tissue bank seperti saya katakan di orthopedic concernnya adalah kepada tulang, kemudian kartilis dan segala macam dan produk ini ini bukan produk research ini produk yang telah komersial dan telah digunakan secara masif di Indonesia jadi kita mengirim semua ini ke Indonesia ke seluruh negara Indonesia termasuk ke Jogja juga ya kita punya freeze dried jadi tulang yang kita proses dikeringkan human bone ada bentuknya macam-macam ya kemudian ada yang kita ambil mineralnya tinggal collagennya saja atau sebaliknya kita ambil proteinnya tinggal mineralnya saja jadi kita proses segala macam ada tendon, membran dan bovine bone ini yang fresh frozen dibekukan jadi ini kalau saya markup rekonstruksi defek tulang tadi Ismail telah menyampaikan yang 10 cm, 20 cm berhubung saya bidangnya onkologi kalau saya operasi selalu reseksi tulang ya selalu reseksi tulang jadi saya mereplice dengan tulang-tulang yang dari donor jadi bisa untuk mengganti sendiri lutut dan segala macamnya cuma karena topik saya hari ini kartilis saya tidak sampaikan topik itu jadi kita banyak sekali mengerjakan massive bone allograft massive bone allograft pada kondisi-kondisi post trauma karena tumor karena tumor tulang tapi karena saya banyak berkecimpung di bidang tumor tulang paling banyak saya kerjakan pada tumor tulang sudah lebih dari 100 kasus kemudian dan terakhir ini adalah produk hasil S3 saya dan telah diambil oleh farmasi mungkin dalam waktu dekat akan diproduksi secara masal untuk yang terakhir ini berikutnya nah ini yang produk terbaru yaitu DAL stem cell ini berkata otologus dan halogenik tipenya macam-macam ada mesensi mas stem cell hematopatik stem cell neuron cell endotelial NK cell dan 512 ini nanti Dr. Purwati akan menerangkan lebih lanjut lagi tentang produk apa saja karena beliau nya kepala labnya di tempat kita kemarin kita ulang tahun yang ke 25 tahun dan Bu Menteri datang untuk mengadil acara yang kita adakan di Setomo jadi 25 tahun berdirinya Tisubeng di Setomo oke saya sekarang menanjak ke topik yang diberikan kepada saya tentang cartilage cartilage ini jaringan yang sangat-sangat sulit diterapi ya karena banyak alasannya kita sampaikan bahwa ada cell nya cell cartilage ini yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dari cartilage kemudian hanya 5% cell dari seluruh jaringan tersebut jadi sangat kecil volumenya ya kemudian yang terlihat disini banyak tapi yang kita harus perhatikan bahwa disini lingkungannya adalah lingkungan hipoksik jadi kadar oksigennya hanya sekian ini saya sampaikan kenapa kita seringkali meng-culture stem cell di luar pada kadar oksigen ruangan yaitu 20% jadi kalau kita berikan ke dalam dengan tempatnya cuma sekian ini jadi survivalnya itu sangat-sangat kecil ya ini struktur dekatilic ini pada sendi lutut ini adalah struktur susunan dari cell nya dan ini adalah kolagen nya ya berikutnya lagi komposisinya paling banyak air sekitar 85% air ya ada protein sisanya yang paling banyak adalah kolagen protoglikan kita perhatikan disini yang paling menantang kita adalah bahwa half life nya kolagen itu lebih dari 100 tahun jadi artinya replace nya beda sama misalnya saya ambil darah darah itu 3 bulan berganti baru benar ya prof ya darah itu 3 bulan berganti baru kartilice itu lebih 100 tahun baru bisa berganti kalau teorinya begitu half life nya kenapa regenerasinya itu sangat-sangat sulit ya ini komposisi dari protoglikan dengan kolagen ini protoglikan ya berikutnya lagi sekarang tentang defek pada kartilice bisa kena trauma bisa kena kongital anomali atau misalignment dan paling banyak karena artritis yang mana yang paling banyak adalah osteoartritis yang paling banyak ya jadi di masyarakat suka ada salah kaprah dibilang karena rematik atau asam urat sebenarnya salah ya OI itu 20 kali lebih banyak daripada rheumatoid arthritis secara insiden dan kemudian disebutkan bahwa kartilice defek itu tidak bisa sembuh sendiri jadi saya katakan karena banyak faktor pertama kena jumlah sedikit cuma 5% dari dari situ kemudian kita tahu bahwa kartilice itu adalah tisu yang tidak ada pembuluh darahnya tidak ada sarafnya nutrisinya itu melalui imbibisi dari protein dari cairan sendi jadi kalau ada reaksi itu ada kerusakan pada kartilice yang tidak sampai ke subkondral itu adalah tidak ada reaksi inflamasi disitu sehingga kalau tidak ada inflamasi tidak ada penyembuhan ya kita tahu bahwa inflamasi itu penting untuk penyembuhan awal dari penyembuhan tapi pada defek kartilice murni tidak sampai subkondral maka tidak ada reaksi inflamasi mungkin inflamasi terjadi pada sinovial tisunya kemudian yang ketiga bahwa dia banyak menerima loading bagaimana fungsinya kemudian kalau ada lokal defek disitu karena mendapat loading maka akan membuat sekitarnya menjadi lebih parah lagi jadi kenapa kartilice itu sulit sekali untuk sembuh kita ambil contoh disini pada OA terjadi kerusakan pada kartilice formasi timbul osteofit ini kadang-kadang orang awam bilang pengapuran kemudian timbul sklerosis pada subkondralnya ini terjadi perubahan bentuk kaki falkus atau varus yang ini ini varus artinya bentuknya seperti O begitu kemudian juga joint capsule berubah kita bisa bandingkan ini pasien saya waktu mengoperasi total joint atau plastik mengganti sendinya saya tidak tahu resolusinya mungkin ini yang normal ini yang OA jadi hampir hilang semua kartilicnya ini yang normal seperti ini maksudnya mulus jadi kita tahu OA itu ada dua tipe yaitu yang ada yang primary ada yang secondary primary itu memang karena degeterasi secondary itu karena ada penyakit lainnya biasanya ada nyeri fungsi sendi terganggu dan quality of life menderitanya akan terganggu juga dan sangat mahal penanganannya karena orangnya tidak akan mati karena OA tidak ada orang mati karena OA tapi menderita ya lihat disini kita lihat patogeniknya ada dua abnormal dari kartilisnya sendiri bisa juga karena stress yang abnormal ini biasanya menyangkut dari alignment sendi jadi kalau orang ada yang cenderung X cenderung kakinya U bentuknya dan itu berlebihan maka terjadi imbalance beban pada sendi sehingga pada tempat yang mendapat tekanan paling banyak akan mengalami degenerasi kita bisa lihat contoh disini ini normal cartilage ini yang OA sangat berbeda strukturnya berikutnya lagi ini kalau kita lihat klasifikasinya dengan cara X-ray ini OA grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 faktanya pengalaman saya bahwa OA grade 2 pun di X-ray itu bagus kita lihat dengan atroskopik masuk ke dalam maka telah terjadi kerusakan pada sendinya makanya kita juga menggunakan klasifikasi dengan menggunakan atroskopi jadi kita lihat disini OA grade 1 biasanya hanya sepening saja OA grade 2 sudah mulai rusak yang grade 3 kita lihat disini permukaannya sudah kasar ini yang grade 4 grade 4 kalau saya katakan seperti ban yang sudah gundul ban dalamnya kelihatan ini contohnya OA grade 4 jadi cartilagenya habis tinggal subkontrol bone-nya saja dan ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya jadi kita lihat disini bahwa bagaimana penanganan selama ini jadi generasi pertama dari penanganan ini dan sekarang masih digunakan ini itu hanya untuk menutupi simptomnya saja bukan untuk menyembuhkan anti-inflammasi pain killer ini yang diinjeksikan dan segala macamnya ini hanya masking efek saja hanya untuk menutup kejala tapi penyakit jalan terus atau yang kedua kita ortoped itu mengganti sendi ini untuk mengganti sendi lutut ini sendi panggul tapi sifatnya keduanya tetap paliatif terapi jadi tidak menyembuhkan sama sekali dan ini sampai sekarang masih kita gunakan cara ini masih sampai sekarang dan yang generasi kedua ini mulai ke arah OA pada orang muda pada orang muda kita tidak mungkin mengerjakan seperti ini karena kita tahu bahwa ini buatan manusia suatu saat akan haus akan mengalami wear and tear jadi kalau pada orang muda mungkin kalau saya pasang ini atau ini mungkin 5-10 tahun harus ganti padahal harganya ini sekitar 40 jutaan harganya sama sekitar 40 jutaan jadi kalau pada orang muda kita pasang ya 5 tergantung di aktivitasnya kalau dia olahraga segala macam ya makin cepat ganti sama dengan kita pakai mobil kalau banyak jalan berarti bandnya harus sering diganti ya kira-kira begitu jadi pada orang muda approach-nya ke arah terapi biologik ya karena dia masih lama hidupnya kemudian aktif ya dan mungkin hidupnya masih panjang ya ini adalah yang sekarang juga digunakan ini saya juga kalau operasi mengenai teknik ini yaitu micro fracture ya yang moseksplasi teknik kedua dan ini autologus chondroside implantation ya tiga teknik ini digunakan micro fracture jadi kita kalau ada defek seperti ini ya dibersihkan semua sampai hilang semua kartiler rusak dibolongin kenapa kita buat lubang gunanya supaya sampai tadi saya katakan bahwa kartiler itu alimfatik afaskuler aneural jadi gak ada respon inflamasinya jadi kita bolongin sampai subkontrol bone dengan harapan elemen dari bone marrow dari tulang akan masuk ke dalam sendi akan timbul clot disitu nah clotnya itu akan tumbuh sel migrasi akan tumbuh menjadi kartilis harapannya begitu tapi fakta yang terjadi sel ini akan masuk ke dalam sana mengubah jadi kondrogenesis tapi yang terbentuk kita tahu bahwa pada tulang rawan itu adalah hyaline kartilis tapi yang terbentuk tidak bisa hyaline kartilis jadi yang terbentuk adalah campuran antara hyaline dan fibrous tisu jadi mungkin masih ada tampakan seperti tulang rawan atau kartilis tapi strukturnya sudah berubah ini kelemahannya dari teknik yang itu kemudian teknik berikutnya lagi osteocontrol grafting atau mosaikplasti jadi kita mengambil tulang utuh dilubangin sesuai dengan besarnya dari daerah bisa dari sendinya sendiri atau alugerah dari orang lain ini lebih cepat hasilnya berupa blok tapi secara teknik ini cukup menantang bila dia autologus artinya dari orangnya sendiri maka menambah morbiditas karena butuh prosedur kedua kalau alogenik tadi saya katakan kita di sutomo itu punya tisu bank kita harus proses dengan bagus untuk menyakinkan bahwa tidak ada penyakit yang terbawa oleh barang tersebut oleh jaringan tersebut jadi ada screening yang sangat ketat ini contohnya ini defectnya dilubangin ini alogenik jadi diambil dari sendi donor di lubang seperti ini diplak terus dipasangkan ke tempat yang defect tersebut ini disebut sebagai mosek pasti kemudian berikutnya ini adalah autologus kondersat implantasi ini dengan cara mengambil jaringan cartilage normal kemudian dibiarkan di luar sampai banyak kemudian dimasukkan kembali ke daerah defect ini memang limitasinya apa jadi tetap hasilnya cartilage yang terbentuk tidak sesuai dengan aslinya yaitu hialin dan fibrous cartilage bila autologus maka butuh persidur kedua kita ambil dulu operasi pertama nanti ada operasi kedua tekniknya memang butuh skill yang baik mahal dan hanya untuk lesi yang kecil ini contohnya diambil dulu cartilage yang normal dibiarkan selnya di luar ini lesi defectnya dibuat seperti ini kemudian dijahit dengan periostium dan diinjeksikan di bawah periost tersebut selnya yang telah kita culture di luar tadi itu jadi sel controsit diambil dulu dibiarkan di luar dan dimasukkan tapi hasilnya ya tadi itu memang daripada jadi bisa menambah fungsi dari pasien tapi penyakit jalan terus saya katakan penyakit tidak akan berhenti ini resumenya jadi ada ada osteochondral autograft ada micro fracture ada autologus controside implantasi ini juga osteochondral autograft nah yang generasi berikutnya yang sekarang kita lagi research adalah tentang regenerative medicine strategis kalau kita ngomong recommend saya ingat recommend adalah menciptakan sesuatu barang yang hidup tadi Ismail telah menjelaskan untuk mengganti repair and replace sehingga kita bisa mengganti jaringan atau organ yang rusak konsep dasarnya ini penting bapak ibu sekalian seperti selama ini bahwa kalau terjadi repair pada jaringan apapun kecuali tulang selalu timbul fibrous tissue pada tulang istimewa tulang itu makanya kalau orang kesakal putung itu pasti sembuhnya kalau tidak ada problem cuma sembuhnya apakah kembali ke bentuk semula apakah fungsinya bisa kembali tapi kalau dia misalnya bengkok begini pun asal berhubungan ya sembuh tulang itu dan tulang asli yang tumbuh bukan fibrous tissue nah pada konsep regenerative medicine bahwa kesembuhan itu adalah dengan regenerasi jadi diharapkan sembuh tanpa fibrous tissue itu konsep yang dikejar sekarang jadi diharapkan bisa lebih bagus daripada konsep sembuh sebelumnya yaitu oleh fibrous tissue tadi Dr. Ismail telah menyampaikan approachnya berbeda mungkin teman-teman yang non-bedah jadi kalau kita lihat disini misalnya ada lesi pada otak pada tiroid terus kemudian pada paru-paru dan segala macamnya dan ada yang abu-abu yang abu-abu ini berfungsi sebagai struktur tubuh kita selainnya selnya juga berguna untuk fungsi misalnya tulang selnya bisa untuk metabolisme kalsium sedangkan tulangnya untuk struktur tubuh kita approachnya berbeda jadi yang bawah ini cell-based therapy yang atas adalah tissue engineering atau rekayasa jaringan dua approach yang berbeda misalnya teman-teman medis non-bedah menggunakan yang ini kita orang bedah kebanyakan menggunakan teknik yang kedua rekayasa jaringan sel-based therapy pada tujuannya adalah untuk mengganti sel yang rusak atau yang hilang dan yang kedua untuk memproduce missing substance jadi zat-zat yang juga hilang karena selnya tidak ada itu tujuan sel-based therapy di tempat saya yang paling banyak mungkin adalah propami dokter perwati dan teman-teman lain yang dari non-bedah biasanya pada diabetes pada sakit jantung pada Parkinson dan selanjutnya sedangkan oh ya ini adalah tentang stem cell sendiri bagaimana dia bekerja pertama sebenarnya stem cell tubuh kita fungsi utamanya adalah untuk turnover untuk maintenance sedangkan untuk repair tidak karena pas dibilang tidak faktanya setiap ada kerusakan selalu jadinya adalah fibrous tissue bukan jaringan seperti semula jadi tugas utama dari stem cell tubuh kita adalah untuk maintenance kemudian kita memanipulasinya supaya bisa untuk regenerasi dan harap diingat juga stem cell juga menghasilkan serangkain protein dan saya tahu banyak riset tentang ini yang juga bisa memperbaiki host dari jahat yang rusak sehingga bisa memacu sel tuan rumah untuk regenerasi dan yang terakhir punya immune privilege saya ceritakan bahwa pengalaman kita pertama terapi stem cell di Surabaya justru pasien dengan penyakit autoimmune jadi penyakit pasien ini datang ke saya setelah membaca jurnal jadi pasien membaca jurnal bapak ibu sekalian membaca jurnal melihat-lihat dia cari-cari bahwa dia punya penyakit namanya spondilo atroparti jadi semua diskusnya rusak rusak udah dioperasi tapi gimana operasinya orang semua levelnya rusak jadi gak satu level dia datang ke saya dia cerita bahwa pak dok saya sudah baca pokoknya ini bisa dengan terapi stem cell itu tahun 2011 saya ingat saya bilang bahwa kita gak pernah terapi stem cell di Indonesia di Surabaya apalagi ya dok tapi saya sudah baca ini bisa terus saya tawarkan anda mau jadi calon sampel untuk riset mau jadi kita berikan stem cell terapi pada pasien yang tadi itu apa yang sekarang dialami pasien sekarang pasien lepas sudah gak minum obat lagi jadi sudah gak minum analgesia sudah tidak minum imun obat-obat imun sudah bisa itu pengalaman kita pertama sekali terapi stem cell di Surabaya jadi pasiennya pintar karena bahwa sudah baca jurnal sendiri tadi sudah sampai saya terus saja nah sekarang approach kedua karena di Surabaya kita berbasis dari bone bank kemudian tissue bank dan kebetulan juga banyak dari ortoped yang mengembangkan teman-teman lainnya maka kita lebih banyak untuk saya lebih banyak berkecimpung di sini tapi teman-teman medis itu ke cell base terapi pada prinsipnya kita butuh tiga hal yaitu cell scaffold dan vectors tadi telah disampaikan jadi pada konsep pada OA pada OA kita bisa menggunakan teknik ini untuk mempercepat penyembuhan menggunakan kombinasi ketiganya tadi itu approach-nya bisa langsung scaffold tadi diimplantasikan ke daerah yang rusak atau kita seeding dulu dengan stem cell di luar sekian lama untuk membuat cartilage di luar baru dicangkokkan jadi scaffold ini fungsinya pertama dia harus biomimetic jadi menyerupai jaringan yang rusak karena kita basicnya itu jadi kita banyak mempercayai ini baik itu berupa kolagen-kolagen tulang dan segala macamnya kemudian sebagai tempat tumbuhnya cell dan tempat beratnya growth factor jadi sifatnya microstructure-nya komposisinya harus inert dan bisa diserap kembali oleh tubuh kita source-nya itu bisa sintetik bisa natural jadi saya tunjukkan yang kita punya yang natural yang sekarang dari lagi research dan stem cell tadi sudah jelaskan saya langsung aja terus ini contoh saya ambil dari review tentang terapi stem cell pada catilat defects saya ambil sebagiannya umumnya semua evidence-based level 3 dan 4 jadi masih small group jadi kita masih belum bisa ngomong sampai evidence-based level 2 apalagi level 1 masih small group dan pada umumnya penggunaannya adalah dengan teknik rekayasa jaringan rekayasa jaringan bukan cell-based terapi nanti saya jelaskan kenapa tidak bisa dengan cell-based terapi atau kurang baik hasilnya cukup menjanjikan lihat disini cell-nya itu bisa dari bone marrow yang hanya diambil nuclear cell-nya saja atau mesensimal stem cell yang di seeding ke scaffold atau stem cell mesensimal yang dirubah menjadi chondrogenesis menjadi chondroblast baru dicangkokkan ini contoh teknik yang pertama teknik yang kedua teknik yang ketiga jadi semuanya dengan scaffold baru kemudian diimplantasikan ke daerah yang rusak sumber cell-nya bisa bone marrow bisa peripheral blood bisa sinofil tissue bisa periostium dan bisa adipose yang banyak digunakan di stoma adalah bone marrow peripheral blood dan adipose tissue nah ada dua teknik yang digunakan yaitu injeksi interartikuler ini banyak digunakan tapi sebenarnya saya katakan misalnya diet lesinya itu tidak mencapai subcontral blood berarti saya ngomong OA murni bukan penyakit lainnya pada OA murni itu inflamasinya minimal sekali kalau inflamasi minimal artinya chemo attractant untuk homing stem cell itu hampir tidak ada jadi kalau kita injeksikan biasanya selnya ya seburat kemana-mana malah mungkin dia masuk ke sinofium karena inflamasinya adanya di sinofium bukan di cartilage-nya jadi biasanya tidak efektif dengan hanya injeksi interartikuler ya jadi yang bagus adalah ya jadi kita lakukan micro fracture tadi saya sampaikan tadi dilubangin dulu semua dari yang rusak tersebut sehingga tibul bleeding ada inflamasi baru kita masukkan stem cell untuk menambah jumlah selnya dan itu memberikan harapan yang bagus dari review tadi yang paling banyak menjanjikan yang baik adalah yang dengan teknik kombinasi dengan micro fracture bukan murni hanya disuntik saja ya karena pada kondisi yang cartilage misalnya grade 2 itu lesinya belum sampai ke subcondral pun tidak ada inflamasi di situ ya dan yang paling sering di kita karena orang kita selalu datang terlambat adalah kombinasi surgery nanti saya tunjukkan kombinasinya ini dengan kita berikan nanti bisa dengan injeksi yang micro fracture bisa dengan scaffold dan realignment dari sendi Bapak Ibu sekalian coba perhatikan pasien dengan OA yang sudah tua wanita biasanya selalu datang dengan bentuk kakinya O imbalance selama itu tidak ditangani mustahil kita bisa mengatasi penyakitnya OANya jadi itu harus di realignment kembali ya nanti ada contohnya di Surabaya kita berangkat pertama sekali Dr. Dwi Kora yang mengembangkan pada hewan coba menggunakan scaffold stem cell ini pada hewan coba ini hanya scaffold saja seperti ini yang kedua ini dengan stem cell seperti ini ini adalah dengan kombinasi scaffold dan stem cell kita bisa lihat outcome nya saya tidak menampilkan gambaran histopea nya karena saya harus hanya mengambil satu slide saja tapi gambaran macros nya sangat berbeda jadi yang paling unggul adalah kombinasi antara scaffold dengan stem cell ini adalah data kita terapi stem cell di Surabaya sudah hampir 300 pasien yang kita kerjakan dengan bervariasinya banyak sekali saya hanya ngomong tentang OA saja ada macam-macam yang paling banyak adalah diabetes yang terperhatikan akan menyampaikan nomor 2 ada OA dan lain-lain jadi kita telah menjagakan 300 pasien di sutomo sampai saat ini pada calculus approach yang kita gunakan kita research kita menggunakan injeksi interartikuler dengan kombinasi dengan surgery bisa micro fracture bisa composite dan high tibia osteotomy jadi saya jelaskan ini apa dan menggunakan mesensi mal stem cell ini contoh case kita pasien dengan OA kita lakukan micro fracture ini OA-nya ini lihat lubang-lubangnya dibolong-bolongi supaya bleeding kita hanya bisa lihat dengan MRI MRI pre dan post kita lihat ada perbaikan di situ ya berikutnya lagi nah ini yang saya katakan ini pasiennya sudah farus artinya bentuk kakinya O kita lihat disini sendinya ini kita menyebutnya kissing bone ya ini OA grade 3 mau ke 4 jadi di arah sini praktis sudah habis semua prosedur yang kita kerjakan adalah kombinasi antara high tibial osteotomy jadi tulangnya kita potong disini ini ada garisnya kita potong ya terus digeser dan diberi bone holograph dari calvaria jadi salah satu sumber tulang kita adalah dari teman-teman berdasara karena mereka kalau operasi sering membuang tulang kepalanya ya kita menjadi pemulung lah kita ambil kita proses ya untuk ortopedik tadi mengganti sendi itu membuang head femurnya kita ambil kita proses selain dari cadaver jadi ini kita pasang calvaria untuk ganjal di arah sini ini tulang calvaria yang sudah menyatu dengan pasiennya dan alogenik ya bukan autologus kemudian sendinya katanya di microfracture dan di injeksikan dengan bone marrow mencensimal stem cell nah pasiennya sekarang sudah baik dan ini beberapa contoh yang dikerjakan Dr. Dwi Kora ini pada atlet karena atlet itu malah OANya datang lebih cepat jadi karena overuse overuse training jadi dikerjakan dengan training yang sama disebutkan bahwa lebih cepat kembali untuk menjadi atlet kembali jadi bisa cepat latihan kembali lebih cepat daripada dengan training lama ini adalah scaffold yang lagi kita research ini ada FDL FD nama saya sendiri jadi Verdi Dwi Kora Les Mono mungkin Dr. Tejo masih tahu Pak Les Mono yang ini DFL Dwi Kora Verdi Les Mono jadi kita lagi mengembangkan itu ini bahannya adalah collagen type 2 dari cartilage natural yang jenis pertama ini yang dia freeze dried yang begini adalah bentuknya spong kita buat kecil-kecil kita sidirin dengan stem cell ini adalah tumbuhnya mesensimal stem cell di dalam di dalam scaffold tersebut tapi ini masih ongoing jadi saya belum bisa melaporkan hasilnya mungkin sekitar setahun lagi ini dan ini bisa menjadi produk yang baik saya pikir untuk masa depan ini adalah buku-buku yang telah diterbitkan ada stem cell buku pertama buku kedua dan saya juga membuat buku sama teman-teman yang dari UKM juga ada ini tentang biomaterial medical device ini terbitnya di Springer terbit tahun ini 2016 awal dan semua yang ini banyak dibicara tentang stem cell yang ini tentang biomaterial karena di orthopedic itu sangat terlibat di biomaterial baik itu berpaya sintetik biomaterial maupun natural biomaterial jadi sebagai kesimpulan bahwa pada cartilage itu turnover-nya sangat lama karena sangat lama dia tidak bisa sembuh sendiri dan sampai sekarang itu approach terapi OA masih approach terapi paliatif artinya bisa mengulangi simptom dari pasien tapi kondisinya tidak bisa disembuhkan dan dengan stem cell terapi ini kita harapkan nanti bisa menjanjikan regenerasi regenerasi artinya dia sembuh seperti struktur semula terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati